Indonesia merah darahku ini bukan kesengajaan tapi memang itulah perjalanan dari sopir tetap semangat kawan tetap semangat 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 beruntung bopo wow keren kemana kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Sul Kuta Lombok saat ini saya berada di area pit lane di sisi kiri dari starting grade atau garis start dan di belakang saya di sana sedang dilakukan pengecoran fondasi dari pedok kita akan pergi ke sana untuk melihat pengerjaan dari fondasi pedok jadi ikuti saya terus semangat kerjanya Bang Alung selamat sehat semangat mantap oke baik teman-teman di depan kita ini para pekerja terus melakukan pengecoran fondasi dari pedok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke baik teman-teman di sini kami tim surveyor terus memantau jalannya pengecoran dari fondasi pedok dan baru saja saya bersama tim melakukan pematokan untuk titik lokasi dari tempat pengecoran gayaat semangat gayaat oke baik teman-teman kami tim surveyor terus melakukan pemantauan pembuatan atau pengecoran dari fondasi pedok kami telah melakukan pemantauan kami telah melakukan pematokan atau stakeout untuk posisi dari lokasi pengecoran atau fondasi dari pedok ini kerja apaan ini lagi kerja matok ini ya matok untuk orang ngecor ya kami akan melanjutkan pematokan sampai ke rest kontrol disana untuk segera dilakukan pengecoran fondasi dari pedok ini gayaat 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 mantap semangat chill backsetnya yang benar ya bu chill biar koordinat tidak melenceng ya chill ini udah nikah udah punya anak satu tetap semangat demi keluarga demi anak semangat mantap kochel awas siati backsetnya antara salah koordinat lenceng oke baik teman-teman kita akan melihat bagaimana capaian dari tiang lampu start untuk saat ini proses pengeboran sudah selesai dan saat ini akan dilanjutkan melakukan pemasangan dari tiang lampu dan disini alat-alat berat terus melakukan pembersihan hasil pengeboran kemarin setelah itu akan dilakukan pemasangan dari tiang dan segera dilakukan pengecoran setelah tiang berdiri disini untuk teman-teman ketahui bahwa tiang dari lampu start atau papan start ini akan memiliki satu tiang saja untuk papan dari papan start akan melintang di atas track dengan area feedland oke kita akan mengupdate perkembangan lainnya setelah jam kerja nanti karena saya itu tidak enak untuk membuat video saat kerja tapi saat ini memang saya dan tim sudah tidak ada kerjaan lagi karena tinggal memantau jalannya pengecoran dari fondasi pet dog sudah benar itu masukin dari dalam lubang fokus bang oke baik teman-teman mumpung lagi tidak ada kerjaan saya akan mencoba untuk melihat capaian pengerjaan dari race control wey semangat dan para pekerja terus melakukan pengecoran sisa tiang yang masih belum dilakukan pengecoran untuk lantai dari race control disini telah dilakukan pengecoran dan terlihat disini ini akan segera dilakukan pengecoran lantai dua di depan dari race control ini disana telah terpasang tiang dari bagesting untuk pengecoran lapis kedua eh maaf lantai kedua dan untuk jam kerja untuk pengerjaan race control ini dikerjakan siang maupun malam untuk mempercepat selesainya dari race control ini jadi kita akan melihat lebih dekat lagi untuk capaian pengerjaan dari race control ini untuk pengerjaan di area pedok ini terlihat cukup sibuk karena banyak sekali titik pengerjaan di area pedok dan disini terlihat alat-alat berat terus mengerjakan ruas jalan serta parkir di area belakang pedok ini disini di belakang pedok nantinya akan memiliki ruas-ruas jalan sebagai akses untuk menuju ke pedok dan disini juga terdapat area parkir yang akan dibuat paling belakang disana itu tepatnya di sisi kanan dari jalan raya dan untuk ruas-ruas jalan disini telah dilakukan proses sub-base beberapa titik untuk saat ini pengerjaan terus dikerjakan baik lahan parkir dan ruas jalan agar segera selesai untuk area pedok ini oke teman-teman ikuti saya terus untuk melihat capaian dari pekerjaan sirkuit mandalika nantinya saya akan mengelilingi sirkuit mandalika jika memungkinkan setelah kerjaan habis selamat menikmati selamat menikmati oke baik teman-teman saat ini saya berada di gerbang barat dari sirkuit mandalika dan saat ini ruas jalan dari gerbang barat yang langsung menuju ke tikungan ke-15 saat ini sedang dilakukan proses pengaspalan lapis ke-2 kemarin sempat dilakukan pengaspalan lapis pertama dan hari ini langsung dilakukan proses pengaspalan lapis ke-2 untuk gerbang barat dari sirkuit mandalika untuk pengerjaan dari sirkuit mandalika memang terus digenjot untuk mempercepat selesainya sirkuit mandalika untuk mengejar proses homologasi yang akan dilakukan bulan depan kalau tidak salah jadi saat ini di tiap-tiap titik dari sirkuit mandalika terus dilakukan pengerjaan baik sirkuit sendiri maupun jalan kawasan yang berada di sekitaran sirkuit mandalika ketah-tah-tah-tah-tah-tah selamat menikmati 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 selamat menikmati